Pemirsa gara-gara melarang siswi memakai lipstik seorang kepala sekolah di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT di geruduk orang tua siswa. Para orang tua memprotes tindakan kepala sekolah yang memberi hukuman secara tidak wajar dengan airclosed. Belasan orang tua murid beramai-ramai mendatangi ruang kepala sekolah di Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timur Tengah Utara NTT. Mereka hendak memprotes tindakan kepala sekolah yang menghukum siswi dengan cara berkumur memakai airclosed. Orang tua menilai hukuman tersebut sangat tidak wajar dan tidak mendidik. Namun kepala sekolah berkilah hukuman tersebut agar para siswi kapok lantaran tetap membandal memakai gincu ke sekolah meski telah berulang kali dilarang. Membuat mereka efek jerah, jangan berulang. Dan dengan melihat hal-hal itu, maka mereka tidak akan melawan apa yang sudah disampaikan oleh orang tua. Akan tetapi pihak orang tua murid tidak puas dengan penjelasan kepala sekolah. Rencananya mereka akan melaporkan tindakan kepala sekolah ke polisi bila komite sekolah tidak secepatnya menyelesaikan di tingkat sekolah. Dari Timur Tengah Utara NTT ZBC, Ainews melaporkan.